Masih dalam suasana libur panjang, di ujung akhir tahun 2018 ini, tiket kereta api tambahan yang sedianya untuk arus balik hingga tanggal 6 Januari 2019 ludas terjual. Kendati demikian, pihak PT KAI belum dapat memastikan apakah akan ada tambahan lagi atau tidak, mengingat banyaknya jalan penumpang yang tidak mendapatkan tiket. Pengguna jasa transportasi kereta api terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada saat musim libur panjang seperti sekarang ini. Buktinya tiket kereta api tambahan untuk jarak jauh yang disiapkan PT Kereta Api hingga tanggal 6 Januari mendatang ludas terjual. Kendati demikian, pihak PT KAI belum dapat memastikan apakah akan ada tambahan tiket lagi atau tidak, mengingat banyaknya calon penumpang yang tak mendapatkan tiket. Pihak KAI tetap berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Posisi peringkat pertama itu dengan dulu, untuk volume tertinggi. Volume tertinggi berikutnya kedua dalam lutar. Untuk arus kanan-kiri, artinya ada mudik, ada balik. Namun untuk berikutnya menjelangkan teman taruh, kita prediksi juga ada berangkat itu antara tanggal 31 atau 30-31 atau tanggal 1. Itu karena nalasannya kenapa esok harinya setelah tanggal 1 itu, waktunya orang kosong kerja, lalu sekolah juga mulai masuk. Total jumlah penumpang di musim libur ini mencapai 19.142 penumpang dari Blitar menuju ke Jakarta. Jumlah ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Khoirul Abadi, Surabaya TV Pemirsa pemerintah kota Surabaya menargetkan pendapatan asli daerah kota pahlawan tahun anggaran 2019.